Halo guys, jangan lupa like, komen, subscribe channel di bawah ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya oke, terima kasih teman-teman ya, saya lagi di atas ini mengecek AC kadang dingin, kadang tidak ya yang tadi, saya akan mengecek outdoornya kenapa ini AC set ntar dingin, ntar sebentar ntar enggak lagi, padahal listelnya sudah 16 saya akan mengeceknya ke atas nanti baru ke indoornya mati nih lagi bekas hidup nih sebentar berarti tadi ini ada basah di indornya masih nyala di indornya masih nyalakan oh, itu kadangnya kedengeran kali coba turun cek hanap tadi besi oh, hidup kan ya aduh, itu beres ya oh, kandap cek masih rupnya, indoornya mah oke, tungguan bela kita tungguin aja dulu aduh, hidup doi tadi ini normal tuh nggak ada poko es, nggak ada apa nggak hidup doi, nggak hidup doi bagus wuh, pahaduh kita tungguin berapa menit matinya dulu kita tungguin berapa menit matinya dulu kita tungguin mati lagi padahal ini bagus ayah nutup beres nih saya nggak beres nih di indornya nih baru berapa hari katanya dicuci nih sama orang nanti nanti saya akan cek ke indornya berapa lama lagi nih coba saya tungguin hidup laginya saya akan turun lagi cek indornya saya turun dulu ke indornya buka dulu beres mati hidup mati hidup lalu AC baru panas panas gila lalu tidak dingin AC apa ini AC sub ya baru tepi isi ada apa ini AC tepi is tepi is tidak dingin tidak dingin berat ya oke 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 baik 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 duduk wuuh pantes saya Hai ah iya penyakit tetap Hai tampilin ke epa ini hai 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 yo ya boleh sampai kira ya nyuci tak kiri meren Hai nempel tadi ya renggang ke dia nak wawah sudah sampai ke di maul bye bye of the nabduh Hai berkadi mati terus outdoor sensor ininya pasang lagi kalau nyuci orang mana sih dan sampai nempel sini nggak dingin mati terus outdoornya sensor anginnya termis anginnya nempel ke sini ya hati-hati yang nyuci jangan satu ininya lepas nempel ke sini hopdornya mati hidup terus karena pipa sensor udaranya nempel kelepak sensor udaranya jangan sampai ketinggalan bagi pemula nyerbis indoor ya sensornya kalau dicopot dan sampai nempel ke sini nih misalkan lepas pasang lagi hai 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 udah konek lagi ke atas gara-gara ini nih Oke jadi gara-gara apa ini bisa tadi termisneta kalau urut apa yang tukang servis lupa kali termisnya ya jadi gara-gara termisnya itu nempel ke airpap ya service anginnya jadi nggak dingin ya berdua dia banyak baru sekarang udah kembali normal lagi ini ya lupa kali kurang servis udah mantap sekarang ya gara-gara lesor doang tanaman mentel tanah evakulator termis angin berisik di ganjel bayi tuh normal lagi ya tapi termis angin itu contohnya bro dia buat yang mau benerin tuh kalau misalnya enggak apa tadi nggak dingin ya lihat dulu takutnya lepas apa ya kan banyak enggak dingin itu banyak AC ya di beda-beda ini ya beda-beda Iya takut penyakit ya Iya kalau nyerbisnya lupa termis anginnya dicabut terus nggak dipasang lagi nempel ke epap termis udaranya udah mati hidup banyak faktornya nggak dingin begitu Bang Oke 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 habis preon juga nggak dingin positornya dingin banyak faktornya emang yuk Oke terima kasih ya